Tabikpun, Pemirsa Metro TV, jangan kemana-mana, sesat lagi ada ke menyaksikan program-program lokal Lampung. Hosnya Pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan Ruah Jurai selama 30 menit ke depan bersama saya, Karisma Kristi. Kita mulai Ruah Jurai selengkapnya. Berita pertama hari ini, Pemirsa Polda Lampung membentuk tim khusus guna mengungkap kasus kebatian Advent Pratama Telaung Bandua, siswa Sekolah Polisi Negara Polda Lampung yang diduga tewas akibat pengadiayaan. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah mengatakan saat ini Polda Lampung telah membentuk tim khusus yang beranggotakan Waka Polda di Reskribu, Karo SDN, Kabit Tokes, dan Kabit Propam untuk menyelidiki kasus tewasnya siswa SPN Polda Lampung. Umi Fadilah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 saksi orang yang mengetahui peristiwa tersebut, namun ia enggan menjelaskan hasil pemeriksaan dari puluhan saksi. Ia mengaku saat ini belum menerima laporan resmi dari pihak keluarga korban. Ia juga mengaku sampai saat ini belum menemukan adanya indikasi penganiayaan. Umi Fadilah mengklaim Advent Pratama, siswa SMP yang meninggal saat mengikuti pembinaan fisik bersama siswa lainnya saat makan siang. Waktu istirah siang, seluruh siswa menuju rumah makan untuk makan siang, namun yang bersangkutan tiba-tiba terjatuh di tengah rombongan saat menuju rumah makan, yang bersangkutan langsung mendapatkan pertolongan oleh rekan dan juga pengasuh. Saat ini Polda Lampung telah membuat tim khusus atas kebagaan Polda Lampung, menelanjuti terkait peristiwa meninggalnya siswa di SPN Polda Lampung. Saat ini tim khusus ini yang terdiri dari Pak Bapak Polda Selaku Katim, yang beranggupakan Pak Inwasda, Pak Dionas Ilpung, Pak Pak Arun SDN, Bapak Kabit Dogos, dan Lik Ropang sedang bekerja saat ini. Memang kami saat ini kami melakukan pemeriksaan dengan sekitar 30 orang, di mana orang-orang ini adalah mereka yang saat terjadi mengetahui hal ini. Kalau untuk hasilnya sendiri, sudah ada sendiri untuk hasil pemeriksaan. Baik, untuk hasil pemeriksaan tersebut, sampai saat ini kami belum bisa memberi informasi kepada publik, nanti saatnya tiba akan kami informasi. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa anggota DPRD Provinsi Lampung mendesak Polda Lampung untuk transparan dalam mengungkap kematian siswa Sekolah Polisi Negara Lampung, Advent Pratama Telaum Badua. Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Budiman AS, mengatakan Polda Lampung harus cepat mengungkap kasus kematian siswa SPN Lampung. Budiman berharap dalam pengungkapan kasus ini, Polda Lampung harus transparan agar masyarakat mengetahui penyebab kematian korban. Selain itu, ia juga mengapresiasi Polda Lampung yang telah membentuk tim khusus untuk mengungkap perkara kasus kematian siswa SPN. Sementara ke Polda Lampung, Helmi Santika membuka ruang kepada pihak eksternal untuk mendalami peristiwa meninggalnya siswa SPN. Transparanasi sekarang ini tidak bisa lagi ditutup-tutup, tapi harus dibuka sedelas-jelasnya persoalan kematian. Tapi kita juga, Jaspradu, tidak ada kesalahan, tidak ada ulukan, tapi kita mendukung kami, DPRD Provinsi Lampung, Komisi 1, khususnya mendukung agar persoalan yang dikhusus tuntas, sehingga masyarakat mengetahui. Yakinlah Polri sekarang ini kan juga yakin dia akan terbuka, Kapolda Lampung juga sudah memetuk tim untuk pencarian bukti-bukti itu. Kemudian saksi-saksi juga sudah dipanggil. Ya, mudah-mudahan dia terungkap fakta yang sebenarnya, supaya kita masih meyakini kita Polri ya, tidak akan menutupi persoalan ini. Kabupaten Polda Lampung, Umi Fadilah Astuti mengatakan keterlibatan pihak eksternal agar dapat membantu tim khusus untuk mengungkap peristiwa ini. Bapak Kapolda Lampung, Irjen Paul Helmi Santika, menyatakan bahwa Polda Lampung terbuka untuk menerima masukan dan keterlibatan pihak eksternal dalam membantu menyelidiki peristiwa penyebabnya meninggalnya siswa SPN kemiling Polda Lampung. Seperti Komponnas RI, Ombudsman RI, Ikatan Dota Indonesia, Ikatan Dota Forcing Indonesia, di mana saat ini pun tim khusus Polda Lampung sedang bekerja. Keterlibatan pihak eksternal bersama kami akan membuat peristiwa ini menjadi lebih transparan, akuntabel, profesional, objektif, dan transparan. Sebelumnya, Polda Lampung telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan juga mendalami kasus ini yang menyebabkan Advent Pratama Telaum Bauna tewas. Dari Bandar Lampung, Andi Apeyadi, Metro TV Lampung. Diduga akibat api dari pembakaran sampah memirsa Panglong Kayu di Jalan Ria Kudus, Soekarame, Bandar Lampung terbakar. Tak hanya itu, dua unit mobil yang berada di dekat Panglong Kayu juga ikut terbakar. Isiden kebakaran terjadi di Jalan Ria Kudus, Soekarame, Bandar Lampung yang melanda sebuah Panglong Kayu milik warga bernama Aswal. Berdasarkan keterangan salah seorang saksi, kejadian bermula ketika terdapat salah seorang pekerja di Panglong Kayu melakukan pembakaran sampah di depan pagar, namun tidak lama berselang api menjelarah mengenai tumpukan kayu yang berdekatan. Kondisi angin yang cukup kencang dan banyaknya tumpukan kayu kering di dalam Panglong mengakibatkan api cepat membesar sehingga menghanguskan beberapa bangunan serta dua unit kendaraan roda empat. Menerima laporan pada pukul 9 pagi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menerjunkan enam armada dan dua mobil suplai serta 22 personel. Pagi ini jam berapa, kemudian pas terlihat seperti apa semua? Jadi itu awalnya jam 9, jam 9 itu pertemunya dibakar sampah di situ. Ya Bapak? Jam 9, awalnya bakar sampah, terus langsung perambat, ikh deh lah ke wapinya. Itu yang bakar sampahnya apa Mbak? Ya bakar sampah yang punya tang loginya situ. Oh yang punya paham? Di tuarannya sendiri bakar sampah. Tepatnya bakar sampahnya gimana? Bakar sampahnya di depan pahang pagi, di depan pagi, di depan pagi. Di depan pagi itu, cuma kan karena dia kayu, jadi dia sepat berapa. Jadi sampai 5 menit, 10 menit lah taruh, jadi api. Jadi tadi kita terima laporan, pukul 9, mewah lima, terjadi kebakaran di dalam periak burung, perolahan korbrik, tempat-tempat ramai. Kemudian yang terbakar ini panggung kayu, kemudian juga ada dua unit mobil yang terbakar. Terbakar satu jenis, ini bosnya satu truk. Ini penyebabnya apa menggugah kita? Belumkah informasi dari masyarakat, tidak penyebabnya ada terbakar dari sampah, dan membesar sehingga ini terjadi kebakaran. Butuh waktu 2 jam bagi petugas untuk memadamkan api, dan akibat kejadian ini diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Salda Andala, Metro TV Lampung. Puluhan hektar sawah di Lampung Selatan kekeringan. Informasi selengkapnya pemirsa, Usai Jedak, Pariwara. Terima kasih telah menonton!